Pemirsa kebakaran hebat melanda tempat usaha di penjaringan Jakarta Utara. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari kabel udara yang semraut. Percikan api nampak jelas di sebuah tiang listrik dalam kebakaran di jalan jembatan 3 penjaringan Jakarta Utara. Api berkobar menghanguskan tujuh tempat usaha di sekitarnya pada Kamis malam. Banyaknya material yang mudah terbakar dan bahan kimia membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran berawal dari korsleting listrik pada kabel udara dan merambat kebangunan lainnya. Karena ada konser di atas, jadi langsung menimbulkan rendahkan 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 itu menyambar ke warung tegal. Warung tegal langsung melambat karena di belakangnya ada pabrik, jadi ada pemicu yang perabatan itu. Sehingga kita lakukan localization di depan dan di belakang. Karena di belakang informasinya adalah gudang dan biji. Luasnya jangkauan api membuat proses pemadaman cukup sulit. Bahkan seorang petugas damkar mengalami luka akibat terjatuh saat memadamkan api. Sebanyak 15 unit mobil dan lebih dari 60 personel damkar dikerahkan untuk padamkan api. Tak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa Puluhan Santri mendatangi sebuah pabrik minuman keras di kawasan industri Cikande, Serang, Banten. Pihak pabrik membantah telah mengedarkan miras di wilayah Serang, Banten. Puluhan warga yang tergabung dalam forum Santri, Banten mendatangi pabrik minuman keras di kawasan industri modern Cikande, Serang. Secara tegas, massa menolak peredaran minuman keras jenis anggur merah karena tidak sesuai dengan agama dan bertentangan dengan perda nomor 3 tahun 2021. Sementara itu dari pihak perusahaan mengaku tidak pernah mengedarkan minuman keras jenis alkohol di wilayah Kabupaten Serang. Pihak perusahaan juga menjamin distribusi miras dilakukan secara ketat. Kita memang memproduksi minuman anggur. Berapa jenis Pak? Ada dua jenis anggur. Terus sesuai dengan perda, diedarkan di mana Pak? Edaran produksi kami diedarkan di seluruh Indonesia yang perdanya mengizinkan. Sekali lagi, diedarkan di seluruh Indonesia yang perdanya mengizinkan. Jadi kami tidak ada satu pun distributor di seluruh Indonesia di daerah yang perdanya tidak mengizinkan. Kalau di serang sendiri Pak? Di serang itu perdanya tidak mengizinkan, sehingga kami tidak ada satu pun distributor kita di serang. Usai berunjuk rasa, masa meminta pihak kepolisian melakukan pengawasan ketat terhadap pabrik minuman keras. Dari Serang, Banten, Mahisa Priandi melaporkan. Dokter forensik memeriksa lokasi atau tempat kejadian perkara kematian Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Afif. Pengecekan TKP dikawal kepolisian dan juga komponas. Untuk kesekian kalinya jembatan Kuranji, Kota Padang ditutup sementara. Polisi berjaga di setiap sudut jalan. Pengamanan ini dilakukan saat perhimpunan dokter forensik dan mediko-legal Indonesia yang melakukan ekshumasi pada jasad Afif Maulana memeriksa kondisi tempat kejadian perkara. Tim PDFMI yang diketuai Adifirman Syah Sugianto memantau ketinggian jembatan Kuranji di lokasi Afif Maulana diduga jatuh. Tim juga melakukan simulasi titik jatuh Afif Maulana dari atas jembatan. Untuk menambah, memasukkan informasi ketika nanti digaitkan dengan hasil otopsi ulang. Untuk kali ini Pak, kehadiran dari komponasi ini untuk apa Pak ya? Kami memastikan bahwa semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi untuk hasil, itu nanti ahlinya yang kita. Keseluruhan pemeriksaan dilakukan di tiga titik, dua di atas jembatan dan satu titik di bawah jembatan. Pemeriksaan diadiri Kompolnas, Kapolda Sumbar, Kapol Resta Padang, LBH Padang, LPSK, Komnas HAM, KPAI, Kontras, LBH Muhammadiyah, dan keluarga Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANews, melaporkan. Atlet angkat besi Rizky Juniansyah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade 2004 setelah berhasil menyumpang emas. Keluarga mengaku bangga atas prestasi Rizky tersebut. Pihak keluarga mengaku bangga atas perolehan Rizky Juniansyah yang berhasil menyabat medali emas Olimpiade 2004 dari cabang angkat besi. Ditemui di rumahnya di Kompleks Rumah Sakit Pemda Cipocok, Kota Serang, Paman Rizky Iin Rohim sempat tak percaya dengan prestasi yang diukir Rizky. Iin mengaku sudah berkomunikasi dengan Rizky melalui video call dan memberikan selamat kepada keponakannya itu. Namun Iin mencatatkan Rizky belum bercerita banyak karena hanya diberikan sedikit waktu untuk video call. Sejak kecil Rizky anak ketiga dari pasangan Yassin dan Yeni sudah dilatih olahraga angkat besi. Pasalnya kedua orang-orang Rizky juga atlet angkat besi. Sebelum berlagak di Olimpiade, Rizky yang saat ini baru berusia 21 tahun telah menjuari sejumlah kejuaraan di dalam maupun di luar negeri. Pihak keluarga berharap Rizky terus menerahkan prestasi untuk terus mengharumkan nama Indonesia. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Peraih Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024, Jampang Bulu Tangkis, Gregoria Mariska Tunjung, Jumat sore tiba kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Gregoria mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Kepulangan Gregoria disambut langsung oleh perwakilan Komite Olimpiade Indonesia, Richard Sampera, perwakilan PBPBSI, Yuni Kartika, pelatih kepala tim ad hoc PBPBSI untuk Olimpiade 2004, Rioni Mainaki, serta perwakilan Kemenpora. Gregoria berterima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia kepada dirinya dan juga kepada para atlet Indonesia di ajang Olimpiade 2004. Namun, raihan Medali Perunggu ini tidak akan lama-lama dirayakan olehnya dan hanya akan dirayakan bersama keluarga dekat saja. Karena dirinya akan kembali mempersiapkan untuk kejuaraan mendatang. Sementara, perwakilan Komite Olimpiade Indonesia menyampaikan terima kasih atas perjuangan Gregoria dalam merebut medali perunggu. Raihan ini diharapkan bisa melecut semangat para atlet bulu tangkis lainnya untuk meraih hasil lebih bagus di kompetisi lain. Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi keperhasilan atlet pancat tebing, Fredrik Leonardo dan atlet angkat mesi Rizky Juniansyah di Olimpiade 2024. Jokowi mengungkapkan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di pancat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga diangkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap pencapaian emas itu. Pemirsa kontingen Indonesia mengukir sejarah dengan memborong dua keping emas di Olimpiade 2024. Fredrik Leonardo menyapet emas pertama dari nomor speed putra cabang olahraga pancat tebing. Sementara emas kedua disumbangkan oleh Rizky Juniansyah dari cabur angkat besi. Tim Merah Putih masih berpeluang menambah pundi-pundi medali karena lifter Andaran Nurul Akmal masih berlaga pada hari Minggu. Mas perdana di Olympic Games 2004 direngkuh oleh Fredrik Leonardo saat tampil di Le Bourguet Climbing Venue Paris. Atlet kelahiran Pontianak Kalimantan Barat tersebut unggul atas rival beratnya asal Tiongkok, Wupeng. Fredrik berhasil atas emas setelah menaklukkan tebing dengan catatan waktu 4,75 detik. Sementara Wupeng hanya terpaut 0,02 detik yaitu 4,77 detik. Bagi kontingen Indonesia, emas dari panjat tebing tersebut merupakan medali kedua dari Olimpiade 2024 setelah Gregoria Mariska Tunjung merebut perunggu dari nomor tunggal putri cabur puluh tangkis. Perjuangan berat dan persaingan ketat dilakoni Fredrik Leonardo sebelum memastikan sekeping emas. Di babak penyisihan, atlet berusia 27 tahun tersebut mencatat waktu 4,79 detik saat menghadapi andalan Perancis basah Mawem. Selanjutnya di babak eliminasi, Fredrik unggul atas rekan senegara yaitu Rahmat Mulyono. Di perempat final, Fredrik mencatatkan waktu 4,88 detik saat kembali menumbangkan basah Mawem. Di semifinal, Fredrik mempertajam rekornya dengan 4,78 detik saat mendepak wakil Iran Reza Alipur. Dan di partai final, lagi-lagi, Fredrik mempertajam rekornya dengan 4,75 detik sekaligus memastikan medali emas. Indonesia menapaki tradisi emas olimpiade mulai dari tahun 1992. Saat itu, dua emas dipersembahkan Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti dari cabur bulu tangkis. Olimpiade 1996, giliran ganda putra yaitu ada Reksi Mainaki Riki Subagia dari cabur bulu tangkis. Di Olimpiade 2000, ganda putra kembali membawa pulang emas kali ini lewat duet Tony Gunawan dan Cantrawi Jaya. Olimpiade 2024, maksud kami Olimpiade 2004, Tunggal Putra Taufik Hidayat mempertahankan tradisi emas dari cabur bulu tangkis. Lalu di Olimpiade 2008, giliran ganda putra, Markis Kido dan juga Hendra Astiawan yang menyumbang emas. Setelahnya pada 2012, pancek klik emas di Olimpiade 2016, Indonesia kembali menggampit sekeping emas dari ganda campuran yaitu ada Tantowi Ahmad dan juga Liliana Nasir. Sementara Olimpiade 2020, ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang berjasa atas berkumandangnya lagu Indonesia Raya di Tokyo, Jepang. Dan tahun ini bulu tangkis kembali puasa emas. Namun panjat tebing dan angkat besi menorehkan sejarah dengan meraup emas. Fedrik Leonardo kini tercatat sebagai atlet panjat tebing Indonesia pertama yang sukses mengoleksi emas di Olimpiade. Demikian pula dengan Rizky Juniansyah yang menorehkan tim tamas sebagai lifter Indonesia pertama yang menggayat emas Olimpiade. Tentunya cabur panjat tebing dan angkat besi memahat sejarah spektakuler karena menjadi cabur di luar bulu tangkis yang menyumbang emas bagi Indonesia di multi-event empat tahunan yang paling akbar sejagat. Insan olahraga tanah air tentu berharap cabur-cabur lain juga bangkit dan sukses memborong emas pada Olimpiade berikutnya. Pemirsa upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN mengakibatkan permintaan jasa sewa atau rental mobil meningkat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Tinggi permintaan berbuntut pada harga sewa mobil ikut naik hingga 100 persen. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, jasa rental atau sewa mobil di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, semakin sibuk. Permintaan mulai naik sejak akhir bulan Juli. Pengusaha jasa rental mobil kewalahan. Seluruh unit mobil, terutama jenis minibus dan SUV, habis terpesan. Pemesan jasa rental mobil berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Sekretariat Presiden, Lembaga Kementerian, juga swasta. Tinggi permintaan berimbah pada harga sewa yang naik hingga 100 persen. Satu contoh, untuk satu unit mobil jenis Land Cruiser keluaran tahun 2024, harga sewa hari biasa berkisar 15 juta rupiah per hari. Namun untuk peringatan 17 Agustus, harga sewa melonjak hingga 35 juta rupiah per hari. Kalau kisaran harga relatif ya Pak ya, kalau untuk berbagai jenis mobil, macam-macam harganya. Jadi kalau misalkan kayak LC sendiri, kalau misalkan ada acara 17 Agustusan ini, dari harga yang biasanya normal, ini banyak yang naik harganya. Naiknya berapa ini? Signifikan Pak, bisa 100 persen naik dari harga normal. Harga normal berapa sih Bang? Kalau harga normal, LC itu dikisaran 15-20. Tapi kalau ada kebutuhan IKN ini, bisa mencapai 35-40. Variatif lah. Per hari ya? Iya, per hari. Sementara itu, puluhan bus parwisata telah dikirim ke Balikpapan untuk kepentingan transportasi selama acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. 70 unit bus parwisata dikirim ke Balikpapan menggunakan kapal motor Dharma Ferry 7 dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Perjalanan dari Surabaya ke Balikpapan memawakan waktu 14 hingga 16 jam. Bus parwisata yang diberangkatkan telah menunggu berbagai syarat. Di antaranya lolos rem cek, memiliki dokumen lengkap, syarat uji kelayakan kir yang masih berlaku, izin penyelenggara wisata, dan dipastikan dalam kondisi aktif selama acara berlangsung. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan N News melaporkan. Sementara itu, tingkat keterisian atau okupansi hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur juga melonjak. Hotel-hotel berbintang telah habis terpesan untuk periode 15 hingga 18 Agustus. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Bukota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam, Pasar Utara, berimbas pada okupansi hotel di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu hotel berbintang empat di kawasan sepinggan Balikpapan Selatan, seluruh kamar habis terpesan untuk tanggal 15 hingga 18 Agustus mendatang. Dengan harga kamar, antara Rp1,3 juta hingga Rp3 juta per malam. Kalau untuk tamunya, rata-rata semua kedatangannya dari luar kota Balikpapan, mostly memang dari Jakarta, lalu kemudian memang tujuannya langsung ke IKN untuk mengikuti upacara. Untuk persiapan apa ini? Untuk persiapan yang sendiri, tentu kami juga memaksimalkan fasilitas yang kita punya. Tentunya kita juga melakukan beberapa maintenance, selalu kemudian juga memaksimalkan karyawan yang ada agar bisa menghandle tamu-tamu dengan lebih baik. Hotel yang di kawasan Balikpapan, kota, keseluruhan 50 kamar penuh terpesan untuk tanggal 15 hingga 20 Agustus. Tarif kamar mulai Rp700 ribu hingga Rp1 juta per malam, dipesan oleh tamu dari kalangan pemerintahan dan beberapa perusahaan. Tak hanya kamar, bawah rumutama hotel dan resto juga dipesan untuk berbaik acara maupun pertemuan menjelang hari kemerdekaan di IKN. Untuk persiapannya sih tidak terlalu beda seperti biasanya, cuma mungkin kalau ada request-an seperti akomodasi mau ke IKN, itu kami bisa mempersediakannya. Peringatan hari kemerdekaan di IKN membawa pengaruh positif terhadap perekonomian di Balikpapan. Tingkat keterisian atau okupansi hotel di Balikpapan mencapai 90 persen. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, INews, melaporkan. Kepolisian akan melakukan rekayasa arus lelintas yang menuju kawasan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk kali pertama, IKN akan menjadi lokasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemacetan terjadi di jalan menuju Ibu Kota Nusantara di kawasan Sepaku, Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kendaraan arus antre hingga 1 km. Titik kemacetan terjadi di jalan depan Pasar Bos, Sepaku, dan di jalan kawasan Desa Bumi Harapan hingga mendekati area masuk IKN. Kemacetan terjadi pada pagi dan sore saat para pekerja proyek IKN datang dan pulang. Mengantisipasi kemacetan yang semakin parah saat pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan RI ke-79, kepolisian akan melakukan rekayasa lelintas. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota. Anggota terutama di petikan-petikan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini bisa langsung bisa mengurai. Ibu Kota Nusantara pertama kalinya akan menjadi lokasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dari sepaku penajam pasien utara Kalimantan Timur, Mukwin Ajis melaporkan. Beralih ke informasi lain pabiesa, Ridwan Kamil mendapat lampu hijau dari Partai Golkar untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ridwan Kamil usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto di rumah dinasnya. Bantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat lampu hijau dari Partai Golkar untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Usai menemui Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ridwan Kamil menyatakan resmi akan maju menjadi calon gubernur Jakarta dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Barusan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya, kalau resmi nantikan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informannya begitu, tapi nunggu formalnya kapan, kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama masih sedang dibahas. Maka saya tidak, kalau ditanya siapa kan, saya tidak tahu nama-namanya. Nah nanti kalau sudah disepakati, di waktu yang ditentukan, pasti media diundang lagi untuk diumumkan calonnya. Tuan Kamil juga menyebut dirinya siap jika harus melawan Anies Baswedan dan Ahok dalam kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Apapun mekanismenya, selama itu ada aturannya, itu namanya mekanisme demokrasi. Melawan delapan pasang, mekanisme demokrasi. Melawan independen, mekanisme demokrasi. Ada kota kosong, mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya, saya nggak suka. Kalau mau kota kosong nanti debatnya masih apa? Visim-visim itu nggak? Terus gimana meng-counternya? Terus mau, ya susah. Makanya idealnya, kalau bisa, tidak dengan kota kosong. Jadi saya siap. Idealnya ya, tapi kan bukan saya yang atur. Saya sebagai pengantin gitu, harapannya ada kontestan gitu ya, biar bisa berdebat. Yang terbaik kan buat Jakarta. Sementara pengumuman resmi akan dilakukan oleh Partai Golkar dalam waktu dekat, menyusul kepastian nama calon wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Koalisi. Sebelumnya, Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus telah sepakat mengusung Ritwan Kamil sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sadusanto AIN News, Moporken. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, membocorkan bakal calon wakil gubernur pasangan Ridwan Kamil. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jumat siang, Erlangga menyebut bakal cawagup pendamping RK dalam Pilkada Jakarta berinisial S. Erlangga pun membantah upaya menjegal Anies Baswedan di Pilkup Jakarta dengan membuat skenario RK melawan kota kosong. Siapa? Pak RK. Pak RK. Eh Pak RK. Sayang nggak maju dari kapunnya. Pak RK, jawabku Pak RK siapa Pak? Inisial Pak RK. Sudah ada. Inisial Pak. Dari Pak RK mana Pak? Inisial Pak RK apa? Sementara inisialnya S. S. Saiku gitu tuh. Pak Pak RK. Dari gimapan? Pak Sohibul tuh Pak Sohibul. Inisial S. Masuk tapi jawaban yang tadi none of the above. Ya kalau ada calon independen kan berarti tidak ada yang kosong. Pak yang S tadi sudah fix ya Pak? Belum. PDI Perjuangan mendapat laporan soal skenario penjegalan Anis Baswedan di Pilgub Jakarta. Bagi PDI, upacara penjegalan tidak mencerminkan sistem demokrasi yang sehat. PDI Perjuangan mendapat laporan adanya upaya penjegalan terhadap Anis Baswedan. Meski tidak merinci pihak yang berniat menjegal mantan Gubernur Jakarta tersebut, namun upaya penjegalan tidak mencerminkan sistem demokrasi yang sehat. Setiap orang berhak ikut kontestasi pilkada asalkan mempunyai ide membangun Jakarta. Kemudian oleh Rakernas kelima, setelah mendengarkan masukan DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerjasama politik terhadap mereka-mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga krisakti bongkar. Pak, dari Ibu Medo sendiri, apakah sudah menurutkan sinyal hijau untuk Pak Orpah? Kalau setiap kader partai yang punya potensi, konstitusi memberikan ruang bagi setiap anak bangsa untuk menjadi pemimpin. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap harga bangsa untuk menjadi pemimpin. Wacana penjegalan terhadap Anis Baswedan muncul, setelah sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM, akan membentuk KIM Plus dengan mengajak sejumlah partai politik yang sejak awal mengusung Anis. Tim Liputan melaporkan. Bobi Nasution kembali mendapat rekomendasi sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Nantu Presiden Jokowi Dodo tersebut mendapat dukungan langsung dari DPP Partai Demokrat di Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada pasangan Muhammad Bobi, Afif Nasution, dan Surya untuk maju sebagai bakal calon pasangan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024. Demokrat yakin pasangan Bobi dan Surya akan membawa kemajuan di Sumatera Utara. Mohon bersabar kepada teman-teman prosesnya tidak akan bertele-tele cepat saja dan mudah-mudahan bisa disiarkan kepada masyarakat tuas termasuk yang ada di daerah-daerah karena perlu bagi masyarakat atau kita semua mengetahui siapa saja yang akan berlagak dalam Pilkada 2024 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar atau pembuka acara serah. Saya ulangi penyerahan surat rekomendasi calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Demokrat. Terima kasih. Dengan demikian pasangan Bobi dan Surya saat ini telah didukung oleh tujuh partai politik. Sementara calon gubernur lainnya Edi Rahmayadi hanya didukung oleh PDIP dan Akhanura. Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada sumber partai politik yang memiliki 20 kursi di DPRD dapat mengusung pasangan calon. Sementara itu usia menyerahkan surat rekomendasi kepada 10 pasangan bakal calon kepala daerah Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksah kembali mengingatkan kadernya untuk mengkamanyakan pasangan Bobi Surya. Termasuk mendukung pasangan Riko Waas dan Zak Yudinara Pipi Awal Kod Medan. Dan jika kader Golkar yang membandel akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan partai. Untuk sejalan juga dalam berkampanye baik untuk calon kepala daerah kabupaten kota dan harus juga mengikut dengan calon gubernur yang juga kita dukung yaitu saudara Bobi dan Pak Haji Surya. Usia mendapat surat rekomendasi pasangan bakal calon kepala daerah sudah bisa mensosialisasikan diri untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk menguatkan koalisi. Rekomendasi DPD Golkar Sumatera Utara juga diberikan kepada Jonius Taripar Parsawaran Huta Barat dan Deni Perlindungan Lambon Toruan yang akan maju di pemilihan Bupati Tapanul Utara. Jonius Taripar Parsawaran Huta Barat merupakan Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara Dari Medan Sumatera Utara Amat Rilu Nasution melaporkan Pemirsa salah satu tersangka kasus dugaan korupsi timah Harvey Mois akan menjalani sidang perdana pada 14 Agustus mendatang. Sementara itu terdakwa kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi sekaligus mantan rektor Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Harfi Mois suami artis Sandra Dewi salah satu dari 22 orang yang terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga Komuniti Timah di PT Timah TBK tahun 2015 2022. Sidang perdana Harvey Mois digelar pada Rabu 14 Agustus di pengadilan tindak pendana korupsi Jakarta. Hingga kini baru tiga tersangka yang menjalani sidang di pengadilan Timikor yaitu mantan pejabat SDM Bangka Bilitong. Mantan rektor Universitas Udayana Profesor Dr. Inyoman Gede Antara mengembuskan nafas terakhirnya dalam perawatan di rumah sakit daerah Mangusada Mengwibadung, Bali. Dengan meninggalnya Nyoman Gede Antara maka perkara dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018-2022 yang menjerat Nyoman Gede Antara menjadi gugur. Saat ini proses hukum sedang menunggu kasasi atas putusan bebas tersebut. Dari Jakarta dan Bali Salam dan Bagus Ali melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka melakukan belusukan ke sejumlah titik di Tangerang Selatan, Banten. Gibran belusukan ditemani aktor Rafi Ahmad dan juga komika Marcel Widianto sambil membagikan buku tulis dan juga susu gratis pada anak-anak. Didampingi aktor Rafi Ahmad dan komika Marcel Widianto, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan di sejumlah kawasan di Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan Gibran di titik pertama belusukan di kawasan Pondok Betung disambut antusias peluhan anak-anak. Selain menyampa masyarakat di kawasan padat penduduk, Gibran juga membagi bagikan susu, kotak dan buku kepada anak-anak. Gibran menyampaikan belusukan ini dalam rangka belanja masalah menjelang pemerintahannya. Selain itu, Gibran juga mengungkapkan pihak yang sedang mempersiapkan uji coba makan bergizi gratis di luar Pulau Jawa. Ini sedang kita persiapkan kemarin kan baru Surabaya, Solo, Tangerang. Ini kita sedang persiapkan di luar Jawa ya. Tunggu ya, saya butuh waktu untuk mempersiapkan. Terkait logistik dan lain-lain nanti akan kami perhitungkan. Di Tangerang saya kira sudah cukup baik ya mengikuti anjuran dari ahli gizi. Misalnya kita memberikan jeda antara pemberian susu dan makan siangnya. Jadi makan siangnya di istirahat kedua, minum susunya di istirahat ke satu. Lalu packagingnya itu bisa dicuci bawa serendok dari rumah jadi gak ada plastik yang terbuang. Sementara Marshal Wedean Tokomika sekaligus bakal calon wakil wali kota Tangerang mengaku senang bisa menemani Gibran pelusukan mendengar langsung aspirasi warga. Senang sekali saya suatu kehormatan buat saya itu benar oleh Mas Gibran datang ke Tangerang Selatan ini dan warga juga antusias dan semangat anak-anak juga tadi kebetulan pas kita datang baru pada pulang sekolah jadi memang pas banget waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selain ke kawasan Pondok Betung Gibran juga mendatangi langsung keluarga di kawasan Rengas Siputat Tangerang Selatan. Tidak hanya itu pemirsa belusukan ini juga dimanfaatkan oleh Gibran untuk belanja masalah menyerap aspirasi dari masyarakat hingga mendengarkan keluh kesah dari masyarakat kecil. Dan pemirsa belusukan kali ini Gibran ini tidak sendiri namun juga ditemani oleh Marshal Widianto Komika sekaligus yang digadang-gadang akan mencawankan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Selain itu dari bantuan kami Gibran juga terlihat ditemani oleh artis ternama Raffi Ahmad yang memang sempat beberapa kali menemani Gibran untuk melakukan belusukan ke sejumlah tempat. Ya pemirsa tadi kami melihat Gibran ini sangat banyak berinteraksi dengan masyarakat dan tidak lupa memberi masukan kepada masyarakat yang sedang menyampaikan keluh kesahnya kepada Gibran. Dari Tangerang Selatan Gisela Nurahma Nyiriansah Ahyudi Ayus melaporkan. Bulan Agustus menjadi berkah tersendiri bagi para penjual pernak-pernik bendera. Salah satunya menjual bendera di kampung bendera Surabaya, Jawa Timur. Menariknya para penjual di sini sejak puluhan tahun sudah menjajakan beragam atribut kemerdekaan secara turun-temurun. Berikut liputannya untuk Anda. Sembara khut kemerdekaan RI semakin terasa sepekan jelang peringatan khut ke-79 RI. Salah satunya kampung bendera yang berada di kawasan Jalan Darmokali, Surabaya, Jawa Timur. Benarnya kampung bendera di sini selain dihiasi beragam ornamen bernuansa merah putih juga menjajakan aksesoris dan atribut kemerdekaan. maupun dari bendera merah putih umbul-umbul hingga lampion bercorak merah putih. Momen hari kemerdekaan memang membuat banyak puluhan pedagang bendera merah putih maupun penjahit bendera mendapatkan berkah tersendiri. Seorang pedagang bendera mengaku di momen hari kemerdekaan opset penjualannya bisa meningkat hingga lebih dari 50 persen. Jadi sampai 200 ya Bendera juga ya? Bendera. Kenaikannya tadi sampai berapa persen? 50 dibandingkan dari biasa ya? Iya. Berkat tersejiri bu ya? Iya. Juga ada apa ya penjual kita yang di lapak-lapak lain. Sementara itu para pembeli mengaku sengaja berburu bendera di kampung bendera ini selain banyak pilihan bendera juga harga yang lebih murah. Tulang lewat tadi disini kan ramai banyak bendera jadi kan mungkin lebih murah. Ini background ini. Harganya sampai berapa ini Pak? Ini tadi dari punya Rp80.000. Kawasan ini memang dikenal dengan kampung bendera karena puluhan pendagang disini telah menjual bendera merah putih secara turun-temurun dari orang tua mereka sejak puluhan tahun silam. Dari Surabaya, Jatuh, Rahmat Ilyasan, AY News. Laworkan. Pemirsa seorang guru sukses berbisnis baso goreng alias basreng di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain bisa menciptakan lapangan kerja bagi ratusan warga sekitar, omset penjualannya bahkan menembus Rp70.000.000 per hari. Penasaran bagaimana Sang Guru mengembangkan bisnisnya? Berikut liputannya. Menjadi pengusaha sukses tentu bukan proses mudah. Jatuh bangun hingga tantangan demi tantangan pasti akan datang. Seperti Sri Wulan, perempuan asal Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini yang kini berhasil menjalani bisnis bakso goreng atau basreng hingga hampir 10 tahun. Awalnya Wulan mengaku memulai usahanya dengan dibantu satu orang tua siswanya. Seiring permintaan yang semakin banyak, Wulan kemudian merekrut 10 orang karyawan dan memiliki satu tungku penggorengan. Kini Wulan berhasil memiliki 115 karyawan dengan 4 tungku penggorengan. Uniknya, diantara jumlah karyawan tersebut didominasi oleh para orang tua siswa tempatnya mengajar. Dalam sehari, awalnya ia hanya mampu memproduksi sekilo basreng. Namun kini, ia mampu memproduksi hingga satu ton basreng perharinya. Selain bisa menciptakan lapangan kerja bagi ratusan warga sekitar, tak tanggung-tanggung, omset penjualan Wulan dimimpahkan menyumbis 70 juta rupiah per hari atau sekitar 300 juta rupiah per bulan. Sama itu juga murid dari SMK dan sekarang 7 tahun berlanjut itu hampir 115 pegawai. Kalau dulu hanya 10 kilo kita produksi, kalau sekarang 1 ton per hari kita produksi. Kalau dulu 300 ribu sehari, kalau sekarang alhamdulillah di 70 juta ada. per bulan kalau per bulan 300 ada. Warga yang juga orang tua siswa mengaku sangat terbantu dengan adanya usaha basreng yang dirintis wali kelas anaknya. Sejumlah orang tua siswa mengaku hasil pendapatannya bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi sangat membantu ya? Iya, sangat membantu untuk biarkan sekolah. Alhamdulillah setiap minggu kan gajian sudah lumayan lama sudah mau dua tahun. Dari 115 karyawan, bulan membagi beberapa jenis pekerjaan pegawainya. Mulai dari bagian memotong basreng mentah, menggoreng, menambur bumbu, hingga membungkus basreng dengan kemasan. Harga basreng ini pun dijual eceran seharga 500 dan 1000 rupiah perbungkusnya. Pembeli pun bisa memilih dua varian rasa basreng yakni rasa pedas daun jeruk dan original daun jeruk. Kedepan, bulan berharap usahanya dapat terus berkembang agar bisa terus menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Kawatan Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, Ainyus. Pelaworkan. Pemirsa Pameran dan Kontes Bonsai Nasional 2024 di Res Area SAC Desa Butuk, Purworo, Jawa Tengah diikuti ribuan peserta baik lokal maupun dari luar Pulau Jawa. Selain ajang selaturahmi sesama pegiat bonsai, acara ini sekaligus meningkatkan antusiasma masyarakat Purworo, Jawa pada potensi bonsai. Ribuan pecinta bonsai mengikuti pameran dan kontes bonsai yang diadakan di SAC Sumber Alam Kecamatan Butuk Kabupaten Purworo, Jawa. Acara ini dimulai sejak 28 Juli lalu hingga akhir pekan ini. Sementara pembukaan dan hasil penjurian kontes ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu lalu. Dalam pameran dan kontes ada beberapa jenis pohon bonsai diantaranya anting putri, serut, beringin, dan lain-lain. Dalam kontes ada beberapa kelas juga yang dilombakan yaitu Pratama, Prospek, dan juga Utama. Acara ini dihadiri Ketua PPBI Pusat, Ketua Cabang, dan juga pengurus PPBI yang ada di Indonesia. Ketua Panitia Pameran dan Kontes Bonsai Nasional menyebut acara berjalan dengan baik dan Pameran Nasional ini diikuti oleh ribuan peserta yang sangat antusias. Peserta datang dari Jawa Tengah maupun luar Pulau Jawa, baik dari Lahat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Yogyakarta. Peramu itu baik secara jumlah fantastis seribu lebih tidak semua cabang kami sanggup menyelenggarakan sampai seribu dua ratusan gini jadi ini sebuah pencapaian semua bagus semua prestasinya perwarjo bagus Acara ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat terhadap tanaman bonsai terlebih lagi potensi pohon bonsai seperti serut, asam, dan san tinggi banyak ditemukan di Purworejo dari Purworejo Jawa Tengah Johar Toyo melaporkan I News Media Group menyelenggarakan acara pemimpin daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall gedung I News Tower Jakarta Pusat acara tersebut mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya 27 kepala daerah dan tokoh masyarakat mendapat penghargaan dalam ajang pemimpin daerah Awards 2024 penghargaan diberikan dalam 8 kategori dengan tujuan mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah dalam memajukan wilayahnya merupakan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang memiliki prestasi karena daerah itu penting sekali untuk Indonesia bisa lebih baik lagi dengan daerah makin maju dengan berbagai bidang tentunya Indonesia pasti akan lebih maju ajang pemimpin daerah Awards 2024 diharapkan mampu memberi contoh dan motivasi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia jadikan penghargaan ini motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat karena ujung dari penghargaan tertinggi adalah bagaimana melayani rakyat yang itu dimanifestasi dengan kepuasan rakyat kepada layanan yang diberikan oleh para kepala daerah untuk memotivasi khususnya para pemimpin daerah kita yang berprestasi jadi semoga dengan ini bisa ya sekaligus memberikan apresiasi dan motivasi sehingga bisa terus mengabdi untuk bangsa dan negara dan tentunya bisa terus mengembangkan wilayahnya dan bisa menjahterakan masyarakatnya acara pemimpin daerah awards 2024 juga dihadiri oleh ketua MPR di Bambang Susatio yang didaulat memberikan tropi kepada sejumlah kepala daerah dari Jakarta Esra Ambarita Fakir Satrio Raga Keredaus Ainews melaporkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah salah satunya dukungan untuk Festival Tanjung Pinang 2024 yang ditargetkan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara Menparek Rapsandiaga Uno membuka langsung acara Tanjung Pinang Fest 2024 yang digelar Jalan Merdeka Kota Lama Tanjung Pinang Kepulauan Riau digelar dari 4 Agustus 2024 event ini diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Singapura dan Malaysia Bahwa Tanjung Pinang Festival berhasil masuk sebagai event terbaik Nusantara yang telah mendapatkan piaga penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Paragraf dan ini kita akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas Dalam kunjungannya ke Tanjung Pinang Sandiaga Uno juga hadir dalam peresmian Balai Adat Seri Indra Sakti Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Balai Adat ini akan memperkuat daya tarik pariwisata di Kepulauan Riau khususnya pariwisata berbasis budaya Balai Adat yang berdiri di kawasan Taman Gurindam Kota Tanjung Pinang ini bakal menjadi pusat pelestarian budaya dan tradisi Melayu serta sebagai tempat bertemunya masyarakat Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Ilham Zarkasi Ainyus melaporkan Pemeriksaan MNC Peduli bekerjasama dengan One Site Asiler Laksotika Foundation dan Universitas Terbuka Megelar Seminar dan pemeriksaan mata kepada lebih dari 500 siswa-siswi SD Negeri di Tangerang Selatan Banten Pelajar yang mengalami gangguan mata juga diberikan kacamata gratis Bahaya paparan cahaya dari berbagai macam gawai banyak memakan korban anak usia dini penggunaannya harus dibatasi jika tidak akan mengganggu penglihatan anak seperti yang dialami Ikhwan di usianya yang masih duduk di bangku sekolah dasar matanya mengalami gangguan akibat paparan sinar gadget yang sering digunakannya setelah mendapat edukasi pentingnya menjaga mata dan diperiksa kesehatan matanya Ikhwan dan murid-murid dari 7 SD Negeri di sekitar Tanggarang Selatan diberikan kacamata gratis oleh Hemensi Peduli yang bekerjasama dengan One Site Asilo Lukso Tika Foundation dan Universitas Terbuka Ya aku senang banget hari ini diundang ke Universitas Terbuka untuk cek mata setelah aku diperiksa mata ternyata aku silinder untuk menyumbang dengan kacamata gratis dan juga dengan ketenaga tim dari Asilo Asilo One Site untuk melakukan pemeriksaan mata untuk mendeteksi terutama kelainan refraksi atau gangguan penglihatan Kerjasama Hemensi Peduli bersama One Site Asilo Lukso Tika Foundation dan Universitas Terbuka ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu para pelajar menjaga kesehatan mata dan menunjang proses belajar mengajar Kita memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di tanah air termasuk juga mempersiapkan anak-anak garisi muda agar dipastikan mereka bisa belajar secara optimal Nah mudah-mudahan dengan sinergi bersama ESILOR dan Universitas Terbuka ya kita berharap dapat memberikan kontribusi untuk generasi kita generasi penerus bangsa Pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu memelihara kesehatan mata anak-anak usia dini Dari Tangerang Selatan, Banten Nur Aryadin, AIN News melaporkan Pemenang Miss Indonesia 2024 Monika Sembiring harus tampil di layar kaca bertemu banyak orang mempersiapkan diri untuk bertarung di kaca iterasional melakukan konsultasi dan perawatan gigi Monika melakukan smile makeover dengan tujuan menambah kepercayaan diri Masyarakat Indonesia Menyadari pentingnya senyuman dalam kehidupan sosial dan profesional Miss Indonesia Monika Sembiring tampil di depan kamera bertemu banyak orang siap bertarung di kancah internasional dan berkonsultasi dalam perawatan smile makeover di Indodental Klinik untuk meningkatkan kepercayaan diri Small makeover itu adalah suatu perawatan yang ditujukan untuk merubah senyum seseorang untuk memperbaiki senyum seseorang untuk menjadi lebih natural sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya dia dengan teknologi yang ada sekarang kita bisa bikin desainnya itu secara digital dan pasiennya itu bisa melihat dulu desainnya seperti apa sehingga pasien itu kita sih cocokkan dengan bentuk muka pasien dengan skin tone-nya pasien dan sehingga itu pasien memiliki senyum yang personalize untuk dia sendiri Indodental Center dengan pengalaman lebih dari dua dekade salah satu klinik yang menawarkan layanan smile makeover dengan hasil senyuman yang disesuaikan untuk setiap individu Dari Jakarta Wenda Nura Abdul Rosit Pelaporkan Terima kasih telah menonton!